Talawang bagi suku daya adalah benda budaya untuk melengkapi mandau. Suku daya menggunakan talawang atau tameng atau perisai dalam berperang. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan salah satu benda budaya yang dipercaya oleh suku daya memiliki kekuatan magis. Selain itu talawang juga memiliki nilai estetis yang ditunjukkan pada motif ukirannya. Talawang terbuat dari kayu ulin atau kayu besi, kayu tersebut dipilih karena ringan dan kuat serta mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang yang dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang 1-2 meter, dengan lebar maksimal 50 cm. Sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan suku daya dan bagian dalamnya diberi pegangan. Konon ukiran pada talawang memiliki daya magis yang mampu membangkitkan semangat dan menjadikan kuat orang yang memegangnya. Ukiran talawang umumnya bermotif burung tingang, dan motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan wujud dari roh leluhur suku daya. Seiring waktu yang terus bergulir talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang berfungsi sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis dan digunakan sebagai properti dalam pertunjukan tari-tarian suku daya. Terima kasih telah menonton!